hai 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 hey yo what's up guys Dragon disini dan pada ini kita bakal melakukan yang namanya review Oke ini gua bakal makan yang namanya review Ultraman Jeep Primitive Oke gua bakal mereview yang namanya Ultraman Jeep Primitive Oke Ultraman Jeep ini adalah Ultraman yang muncul dan tahun 2017 ya seriesnya itu juga udah muncul sih sebenarnya buat tapi gua belum menonton sampai full episode pengen hanya beberapa aja yang gua nonton episodenya ya Oke kalian bisa lihat sini ada tulisan Ultraman Jeep Primitive Oke sini ada logo-logo dari Ultraman Jeep Oke habis itu sini juga ada tulisan Ultraman Jeep lagi ya tulisannya habis itu sini SH figures Ultraman Jeep sini juga ada penampakan Ultraman Jeepnya gambarnya habis itu sini juga kita punya pose-pose gaya ya Hai tuh pose yang ini tuh eh pose yang katanya bilang waktu dia pengen apa ya gua lupa lah itu ini kita juga bisa bikinin dia jadi pose melompat ya pose melempat seperti ini itu kita juga bisa melakukan yang namanya pose jurus-jurus untuk Ultraman Jeep oke oke sini juga sini juga ada penampakan tulisan yang namanya Ultraman Jeep Primitive sama tulisan kanji ya oke sini bawah juga ada tulisan SH figure Ultraman Jeep cuman ya ini ya ke itulah oke ini ini harganya itu itu 770-an ya harganya ya oke ayo kita buka dari boxnya ayo kita buka dia dengan pelan-pelan oke 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 pelan-pelan dan ya ini dia dalam dari SH figure Ultraman Jeep oke oke sini ada plastiknya sih sebenarnya ini ini bukan plastik sih sebenarnya ada ituannya lagi oke S2 ini kita juga bisa lihat sini ada tangan yang bentuknya kayak gini ya tangan waktu dia pengen bertarung itu kayak gini S2 sini dua sama aja tangan yang kayak gini S2 di sini kita punya tangan yang rapet ya tangan rapet yang kayak gini tangan rapet ini dua juga sama tangan rapet sih sebenarnya S2 ini juga kita punya tangan satu lagi tangan yang kayak gini oke S2 sini kita juga punya kalau kalau timer itu nanti kita bakal cobotin di sini ya S2 kita punya jurus efek jurus efek dari Ultraman Jeep oke namanya itu kalau nggak salah wikibas terus kalau selok ya oke ayo kita buka selesai dengan pesan pesannya pelan-pelan dan hati-hati oke oke ini dia SH figure Ultraman Jeep oke ini dia bagian tadi bagian depan sekarang bagian itu belakangnya nah keren keren banget gua juga suka banget ini empalanya bisa kita putar-putar kayak gini bisa kita putar kalau nggak usah yang seru putar kalau nggak usah gue dalam banget enggak belajar dipak ya S2 tangannya kita juga bisa bisa putarin 360 derajat ya full 360 derajat S2 juga bisa kita giniin guys nah bisa kita giniin biar kayak lebih apalagi nah sini juga sama bisa kita giniin ya oke habis itu ya habis itu kita bisa buatin poster gaya ya sebenarnya oke setelah posel gaya kita bakal ke bagian dadanya ya dan ini bisa kita itu bisa kita goyangin ke depan belakang ehm kiri dan juga kanan oke eh terus ini juga sama perutnya juga sama depan belakang kiri dan juga kanan oke sama juga oke habis terus ini bagian kakinya ya bagian kakinya bisa kita buatin kik bisa kita buatin kayak jurus tendang gitu nah tapi kalau kita putar kayak gini sama aja sih sebenarnya asuk kita bisa buatin kayak pose kaki dilipat gitu ya pose duduk tapi dengan kaki lipat asuk kita disini juga bisa membuat pose ke tendangannya tendangang rider kick ya istilahnya ya istilahnya ini gua kayak pengen ini ntar jadi nah antep tuh pose rider kick nih oke itu dia posenya Nah habis itu Nah habis itu Nah habis itu Nanti disini kakinya juga bisa kita lipat Kayak gini Nah sini juga kakinya Kaki yang bagian apanya gitu Sama juga bisa kita ini Tapi misalnya Gak bisa dihitungin di puter Karena ini kayak ada halangannya Oh bisa guys Bisa 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 Gak jadi gak jadi Ternyatanya bisa Gak nyoba sih Oke Ini bagian jarinya Bisa kita giniin sih Oke habis itu Kita punya Tangan Kita bakal Pasang tangan yang kayak gini Tangan kayak gini Kesini oke Nah caranya cukup mudah Tinggal kita copotin Oke Habis itu Kalau udah dicopotin Kalian tinggal Pasang lagi ya Kayaknya kalau Pada saat kalian pengen pasang Kalian harus hati-hati ya Karena ini barangnya udah Sensitive banget Kayaknya gampang copot ya Oke Oke Gampang Oke sama Misalnya kalau kalian ada Misalnya kalau kalian yang punya Beli action figure yang mirip Kayak gue ini Action figure apa aja Ada Ada extra figure spider-man Ada Misalnya kalau Ada Pengen Kalian pengen pasang Ini tangan-tangan yang ada Disini Nah Tapi kalian gak bisa Karena kalian tahu susah Kalian jangan paksa guys Jangan dipaksa Nanti bisa patah Nanti Eh Kalau udah patah Gue udah nangis total Ini sebenarnya Gue udah nangis nih Oke Habis itu Kita Oke Bentar Ini tadi Nah Ini Tadi ini ya miring Ini tadi Oke Nah Tadi Tangannya udah bisa Kita gini nih ya Kita bakal itu ini Ke pose Gaya Itunya Gaya Apanya Gaya Pertarung Ultraman Jit Oke Tunggu bentar Gue bakal Cepet-cepetin dulu Ininya Tangannya Lalu kita Tinggal Pasang Kesini Lalu Lalu Kayak gini Kita paham Ini Oke Kayak gini Kalau gak usah Kalau gak usah Kayaknya itu Kayak gini ya Kalau gak usah Gue udah juga Agak-agak lupa Sih sebenarnya Lagi puluh Gue udah lama Sih gak nonton Ultraman Jit Oke Sedikit gue kasih tau Sebenarnya Ini Esafigur ini Gampang jatuh Noh Sudah jatuh kan Gampang jatuh Jainnya Jainnya Kalian harus Stabilkan Dengan Tepat Oke Nah Gini dong Baru Enggak baru Stabil Oke Ini gak stabil Tadi gue gak jadi Oke Kita bakal Apanya Kesini Ini Oke Tunggu Oke Bentar 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 Tunggu Bentar 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 Dan Gue pengen Gue stabilkan Atau Didiriin Oke Ayo lah Berdiri Lalu Berdiri gak loh Gue tabok nih Kalau gak berdiri Oke Dan Ya Akhirnya Berdiri juga Guys Seperti ini Kalau gak Sapu Seber gayanya Ya Habisnya Gue juga Agak-agak lupa Sih sebenarnya Oke Dan jatuh Oke Kita bakal Pasang Efek Efek Waking Buster Cara Pasangnya Itu Cukup Mudah Kalian Ingin Tangan Kanannya Kalian Tinggal Copotin Tangan Kanannya Itu Kalian Ini Ini Ya Jatuh Lagi Oke Bentar Oke Kayak Gini Ya Istilah Itu Kayak Gini Tunggu Bentar Oke Bentar Oke Kita bakal Pasang Tangan Yang Disini Ya Oke Balik Lagi Bukan Bukan Yang Ini Tapi Yang Ini Tangan Yang Paling Bawah Oke Oke Wow Oke Tunggu Bentar Guys Dan Belunggu Nah Ini Doang Oke Kita bakal Pasang Efeknya Oke Pretty much Kalau gak salah Kayak gini Ya Oke Bentar Gue Pasangin Bentar Kalau gak salah Pretty much Kayak gini Sebenernya Kalau gak salah Pretty much Kayak gini Oke Pretty much Ya Pretty much Seperti ini Ya Seperti ini Gue pengen Stabilin Tapi Ya Susah Jadi Gue bakal Ketegak Aja Gue Bakal Diriin Kayak Tegak Gitu ya Gak usah Gak usah Pake posu-posu Gaya Oke Bentar Berdiri gak Loh Nah Ini dong Cakep Ini baru Cakep Ini guys Nah Ini kan cakep Kayak gini Oke Nah Ini baru Cakep Gayanya Gaya Gaya Untuk keluarin Jurusnya Ya Oke Kalau jurusnya Sudah Kita tinggal Copet Oke Besok Kita Kayak ini Yang terakhir Kita bakal Ituin Color Timernya Color Timer Dari Ultraman Jeet Oke Nah Seperti ini Ini Waktu Ultraman Jeet Kalau pengen Sekarat Biasanya Harus Kayak gini Oke Oke Nah Nah Kayak gini Nah Kayak gini Kayak gaya dia Kesakitan Gitu Ya Oke Mungkin Tunggu Bentar Tunggu Oh Oke Oke Nah Seperti ini Oke 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 Mungkin segitu saja review untuk SH Figure Ultraman Jeet Oke Bagi kalian yang suka dengan video ini Saya akan berikan like Comment Share Pastinya Dan jangan lupa subscribe Oke 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 Bagi ke Oke Oh Terus Ah Oke Jadi Videonya hanya Sambil sini saja Gue bakal ucapkan Terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Oke Oke Thank you for watching And Goodbye